Intro Halo Brother, kembali lagi JKT Sepeda Kali ini hadir lagi sepeda Lipat Almanix edisi 2021 Yang lagi dibahas warna green atau yellow lime Atau hijau stabil, apapun kalian bisa nyebutnya Warnanya glossy Daripada kalian penasaran, seperti apa detail dan spesifikasinya Sebelum lanjut ke pembahasan, yang belum subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya Ini dia Almanix edisi terbaru Langsung kita bahas spesifikasinya Frame-nya chromoly Warna green lime-nya Cek lebih detail, ada glitter-glitter atau Kalau kelihatan atau kalau kenap cahaya Dekal elemennya, bukan yang emboss, saya lihat rata Frame-nya chromoly, toko, kemungkinan masih still Soalnya beda las-lasannya Alur kabel di luar Tepat bottle cage, pengunci lipatan double lock Logo NYX-nya juga permanent ini Gak bisa dikletek RD-nya dari Sensa MX10, 10 speed Chain ring 11-32T Hub-free hub-nya dari Yon Jangkrik ya Jadi udah dengan sekilas Untuk crank-nya Dual chain ring Polotech dari Yon 39-52T Masih pakai Sensa juga Pedalnya lipat PVC Sudah pakai standar samping yang ada di bagian tengah Seatpost Aloy 33.9 reflektor Tetap ada Saddle Dari elemen Yang dipakai Sebeda sepeda yang barunya Lanjut ke bagian depan Sudah dapat front block Ini hub-hub-hub-nya Dari Ion Sudah dapat clip magnet Rem-nya cakram hidrolik Pakainya X-Spark 2-ton ya Murdis-nya 160mm Rift-nya Ion Eclipse 451 atau 20 plus Bannya Dari Delhi Kurang 20 Kali 138 Ada reflektor-nya Jadi berguna Saat bergendara Malam hari Untuk yang 20 plus Terlebih cenderung Halus Cuman ada guratan Di bagian tengah Ada tonjolan Handle post Ion bisa diatur Ting rendahnya Stem-nya Yang besar Jadi saat mudah Buka tutupnya Handle bar-nya Flat Handle rem-nya X-Pack Shifter-nya Sensa Dorong Scurve-speed Hand grip-nya Ini dilapisin Sama Kulit sintetis Ada jahit-jahitannya Jahitannya Asli Mirip Dengan Saddle-nya Warnanya Hitam Jadi seperti itulah Detail Singkat Spesifikasi Dari elemen Nyx ini Ada dua varian warna Ini dia Yang warna Silver Sliver-nya Oke lanjut Untuk proses melipatnya Pertama Atur Stang Adap bawah Stem-nya buka Selanjutnya Buka Handle post Yang merah-merah Tadikin dulu Baru lipat Selanjutnya Turunin Stang Sampai ke bawah Untuknya Buat sandaran Saat Stem-nya dilipat Tarik ya Double lock-nya Lalu lipat Pastikan Flip pasnet Nempel di kedua sisinya Jadi saat diangkat-angkat Enggak lepas-lepas Langsung Untuk lurusinnya lagi Kunci Sampai bunyi klik Atur Posisi Stang-nya Dan yang terakhir Sit post Posisi Sesuai Pengendara Sip Beres Melanjut Dengerin Suaranya Senyaring apa Dari Friap Ion ini Suara tawonnya Menyaring Sekarang Lanjut Untuk Kesimpulan Unit ini Jadi Kesimpulan Untuk Elementics Terbaru ini Yang pasti Perbedaan jelas Dari sisi Warna Untuk RD masih sama 10 speed Dan Junklicknya Sama Memang dibikin Dua varian 20 Normal Dan 20 plus Itu berbeda Dari segi harga juga Berbeda Untuk yang 20 plus ini Dibanderol dengan harga 5 juta rupiah Saja Jadi Cocok Untuk kalian pakai Cewek cowok Dewasa Jelasnya Bisa untuk Menemani kalian Untuk Olahraga Bike to work Juga bisa Jadi Pastikan Tetap jaga protokol Kesehatan Untuk Kalian Harus tetap Menjaga Hal itu Gak boleh Abai ya Sedangkan Untuk Berat secara keseluruhan 13,5 kg Jadi Untuk Sepeda Cromel ini Memang Tergolong berat Berat-berat Rata-rata 16 in Itu 11 sampai 12 kg Ini 20 plus 13 kg Bagaimana Menurut pendapat kalian Dengan 5 jutaan Sebetulnya Bersinggungan langsung Dengan Rekannya Atau Satu Brand Yaitu Elementroy Dibantau dengan Naga 5 jutaan juga Untuk Brand-brand lain Silahkan Kalian Compare sendiri Dengan brand apa Silahkan Tinggalkan Komentar Menurut kalian Cocoknya Lawannya apa ini Jadi Mungkin demikian Ulasan singkat kali ini Moga bermanfaat Atau menjadi Referensi Untuk kalian semua Untuk kalian yang Lagi cari Sepeda 20 plus 5 jutaan Sudah jangkrik Sudah Dual chainring Rem cakram hidrolik Dengan Kekurangan Dan kelebihan Yang gue sudah sebutkan Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Channel Jegato Sepeda Oke Nantikan review Gue selanjutnya Oke Terima kasih